Babak 891, Pahlawan Kemenangan Setelah berjalan cukup lama, Zuofan menoleh ke belakang dan tidak melihat siapapun di belakang mereka dan tergagap untuk menghubur Sangguan Xi. Ih tidak apa-apa, mereka sepertinya tidak meragukan kita. Tetapi aku masih sangat gugup. Melihat ke belakang juga, wajah Sangguan menjadi kaku dan tidak wajar. Zuofan memutar matanya. Hei, Sangguan Feiyun adalah pamanmu. Jadi apa yang menakutkan dari dia? Bahkan aku, orang luar, tidak takut padanya. Meskipun melihat sikapnya yang cemas. Zuofan menggelengkan kepalanya. Memeluknya dan perlahan menepuk punggungnya. Merasa lebih baik sekarang. Kita masih harus bergegas kembali ke paman. Kamu tidak boleh melihatnya seperti ini atau dia tidak akan memberi kita misi berat apapun. Ketika dia khawatir sifat naif, Sangguan Xing akan menyerahkannya kepada Sangguan Feiyun. Menimbulkan keraguan di hadapan Baili Jingwei dengan aktif mereka dipalsukan untuk mendapatkan kepercayaan mereka karena mereka sudah memiliki mata-mata lain yang membocorkan rahasia dan ingin mereka memberikan laporan. Itu adalah satu-satunya cara baginya untuk membuat kedua belah pihak bertarung sehingga dia keluar sebagai pemenang tunggal. Namun, setelah Sangguan Feiyun melihat cewek seperti ini, dia akan sangat meragukan kita. Kami bahkan menipu mereka dengan tanda-tanda yang begitu jelas. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Mungkin faksi-faksi tersebut baru akan bertarung beberapa waktu kemudian. Dia melakukannya bukan karena kasihan pada gadis kecil ini. Tapi untuk menyesuaikan dengan rencana Baili Jingwei dengan menarik musuh ke bawah atap mereka. Sekaligus mendapatkan kepercayaan dari klan Sangguan. Dia adalah perekat yang mengikat kedua sekering itu dan tugasnya adalah menyingkirkan alasan apapun yang mungkin memisahkan keduanya. Semua untuk menjalankan rencanaku yang sempurna. Gadis malang itu sama sekali tidak menyangka rencana licik yang ada di pikiran pria itu. Tiba-tiba dipeluk seperti anak kecil dan diusap punggungnya. Membuatnya merasa hangat dan wajahnya mulai memerah. Namun dia tidak membencinya. Tangannya melingkari pinggang Zuofan seiring dengan gesekannya. Karena terkejut, Zuofan membekul dengan ekspresi aneh di wajahnya. Menghentikan tangannya di punggungnya. Apa yang cewek ini lakukan? Apakah dia memanfaatkanku dalam situasi ini? Saya menghiburnya tetapi dia ingin mendapatkan manfaat lebih dari ini. Egois sekali. Beruntungnya, Sang Guanqing yang tidak membaca pikiran atau dia akan memuntahkan darah. Siapa yang menggunakan siapa di sini? Kapan Anda memulainya? Merasa Zuofan menjadi lebih kaku darinya. Sang Guanqing menunjukkan senyuman pahit. Dia mengambil kembali tangannya dan meninggalkan pelukannya. Terima kasih. Aku jauh lebih baik sekarang. Hebat. Aku sudah terbiasa melakukan ini pada Sanji muda untuk membuatnya rileks. Tampaknya berhasil. Hahaha, Zuofan tertawa kecil dan menganggup pada kondisi pulihnya. Melanjutkan perjalanan mereka. Sang Guanqing mengintip ke arahnya dan bergumam. Kamu terlihat cukup tenang di depan orang-orang hebat itu. Anda bahkan tersenyum. Seolah-olah Anda berasal dari pakaian yang sama. Lalu kenapa sekarang? Apakah aku takut? Zuofan tersenyum saat dia menyelesaikan pertanyaannya. Hahaha. Aku harus memaksakan diri untuk melewatinya atau mereka akan mengetahui ku. Hidupku tidak penting. Tapi bagaimana dengan Sanji muda? Seperti yang pernah dikatakan guruku. Semua makhluk hidup memiliki jalannya masing-masing. Bahkan makhluk terkecil pun hidup dengan caranya yang biasa-biasa saja. Aku lemah seperti semut dan tidak punya keluarga kerajaan. Tapi untuk mengamankan hidupku. Aku harus menjaga wajahku lebih tegak daripada siapapun. Kamu tidak percaya padaku. Sentuhlah. Zuofan mendekatkan wajahnya ke Sang Guan Xing Yang dan membuatnya terkikik. Mendorongnya menjauh dengan kemarahan palsu. Sang Guan Xing kemudian menemukan Zuofan lebih dekat di hatinya. Sebenarnya, kamu tidak begitu remeh. Kamu adalah seorang alkemis kelas 11 yang langka. Jika bukan karena konvensi pilking. Aku tidak akan pernah tahu sisi baikmu. Apa gunanya? Zuofan menggelengkan kepalanya. Di dunia di mana hanya kekuatan yang penting. Keterampilan alkimia yang hebat hanya akan menjadikan Anda pendukung vaksi yang kuat. Sebagai seorang kultifator panggung radian dengan bakat rata-rata. Saya sudah terbiasa diusir dan memberi saya perintah. Meskipun aku bukan serangga dalam arti sebenarnya. Aku punya kekuatannya. Sang Guan Xing menatap tatapan pahit Zuofan dan merasa sedih. Dan ada sesuatu yang aneh yang membuat jantungnya berdebar-debar. Zuofan tampak rentan. Tetapi dia melihat di baliknya dorongan untuk melewati penderitaan. Melawan takdirnya sendiri. Yang memenuhi visinya. Berbeda dengan kaunnya. Yang dilahirkan dengan sendok perak di mulutnya. Zuofan harus berusaha keras. Ketabahan ini sangat menarik. Zuofan suka bermain-main atau menjilat seseorang seperti orang rendahan. Semua dilakukan dengan tujuan tertentu. Untuk hidup bersama anaknya. Itulah mengapa dia jauh lebih tenang daripada dia di depan sembilan Raja Pedang di area tengah. Melihat dia berani melewati kesulitan telah menggerakkan hatinya. Tentu saja. Itu hanya kesalahpahaman Sang Guanxi. Zuofan hanyalah malaikat jatuh di dunia fana ini. Yang paling mulia. Dengan mengabaikan semua yang disebut ahli. Mengapa dia peduli dengan beberapa penggarap genesis stage. Meskipun dia benar tentang satu hal. Baik di kehidupan sebelumnya maupun saat ini. Zuofan terbiasa tetap rendah hati dan terus naik. Itulah sebabnya perjuangan adalah inti dari keberadaannya. Terutama karena dia pernah melihat apa yang ditawarkan oleh para petinggi. Membuat ketenaran dan kekayaan tampak membosankan baginya. Yang dia inginkan hanyalah kembali ke puncaknya. Berjalan-jalan santai. Pasangan cantik itu tiba di rumah. Sang Guanxi menjadi gugup saat melihat pintu itu. Merasa sedih karena perjalanan mereka begitu singkat. Dia tidak pernah merasa seperti ini ketika mereka bertiga pergi bersenang-senang. Menjadikan perjalanan ini semakin berharga. Zuofan tidak merasakan apapun. Dan naik ke pintu. Sang Guanqing menghentikannya untuk mengetuk pintu. Tunggu. Apa itu? Zuofan bertanya. Sang Guanqing yang menggertakkan giginya. Uhum. Apakah ibu muda Sanji masih hidup? Zuofan mengerutkan kening. Lalu menganggup. Apakah Anda mencintainya? Mata Zuofan bergetar dan menganggup tegas. Sang Guanqing memimpin dan mengetuk pintu. Zuofan terkejut. Ada apa dengan cewek ini dan pertanyaannya? Sang Guanqing tidak pernah memandangnya dan tetap menundukkan kepalanya. Gu Santong membuka pintu dengan ekspresi bosan. Kenapa lama sekali? Orang busuk itu telah kembali bertahun-tahun yang lalu. He he he. Maksudmu sepupukan. Dia akan segera menjadi pamanmu. Saudaraku. Anda harus menunjukkan rasa hormat padanya dan tidak menyebut nama dia. Kemunculan Gu Santong menghapus semua masalah Sang Guanqing. Memeluk anak yang cemberut itu dan mematuknya. Ayo. Sanji muda. Biarkan aku menciummu. Dia menurunkannya lalu melanjutkan dengan riak. Gu Santong memandang Zuofan dengan aneh. Ayah. Ada apa dengan bibi? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Memutar matanya. Zuofan berhenti. Lalu memulai. Sanji muda. Kamu memanggilnya apa? Uh. Gu Santong tersipu. Bibi. Huh. Bocah nakal. Kamu benar-benar memasuki peranmu. Begitu. Sambil menggosok kepala kecilnya. Zuofan terkekeh dan masuk. Tidak menyadari wajah tulus Gu Santong. Di ruang tamu. Zuofan melihat sekeliling dan menemukannya kosong. Apa yang sedang terjadi? Apakah klan Sang Guan takut disergap dan ditinggalkan? Suara-suara datang dari sekitar saat Sang Guan Feixiong masuk bersama tiga tetua. Para ahli lain dari klan Sang Guan berdatangan. Beberapa ratus. Bertepuk tangan keras dan tampak bahagia padanya. Zuofan merasa canggung. Paman. Apa? Tidak perlu mengatakan apapun. Kami tahu. Sang Guan Feiyung tertawa. Kami tahu kamu adalah pahlawan yang mendapatkan kepercayaan Sang Guan Feiyung dan Bai Li Jingwei dan menjadi tamu mereka. Yifan. Aku tahu kamu akan melakukannya. Menyelinap ke istana. Menyelinap ke istana Flying Cloud. Dan kamu telah menyembunyikan dirimu dengan baik. Alkemis kelas 11. Jika aku tahu. Aku hanya akan menyirimmu. Hahaha. Menamparkan dada Zuofan dengan keras. Sang Guan Feiyung sangat lega dengan keberhasilannya. Yifan. Kamu benar-benar pahlawan bagi klan Sang Guan kami. Bab 892 melengkapi peta. Eh. Kamu terlalu baik. Paman. Merupakan kehormatan bagi saya untuk memberikan layanan saya kepada klan Sang Guan. Hahaha. Zuofan melambaikan tangannya. Dia mungkin terdengar rendah hati tetapi senyuman lebarnya mengkhianati pikirannya. Sang Guan Feiyung terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Zuofan sepertinya masih melakukan kebiasaan lamanya. Tidak seperti para pembudidaya darah biru mereka. Tetapi dia harus mengakui bahwa anak itu telah melakukan perbuatan baik padanya. Suatu prestasi yang tidak bisa diambil oleh anggota klan lain darinya. Hal ini saja membuat detailnya menjadi tidak penting. Lagi pula. Masalah itu akan ditangani pada hari-hari berikutnya. Bahkan jika dia memiliki kebiasaan orang biasa. Gaya tuan muda yang sebenarnya akan ditanamkan ke dalam dirinya di tahun-tahun mendatang. Dan tidak mempermalukan klan Sang Guan. Sang Guan Feiyung menganggap Suofan semakin menyenangkan sambil tertawa. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang lain di sini. Semuanya menyambut sekarang. Bukan salah mereka semua pahlawan klan Sang Guan tersedot untuk pekerjaan itu dan hanya dia yang bisa melakukannya. Keponakan tiri kepala klan telah mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya demi klan. Aneh jika mereka tidak menyambutnya. Menggunakan hidup seseorang untuk membuktikan diri mempunyai dampak seperti itu pada orang lain. Pandangan meremehkan yang terus-menerus di masa lalu kini telah digantikan dengan persetujuan. Beberapa bahkan belum berhenti bertepuk tangan. Dengan langkah lambat, seseorang datang ke belakang Suofan dan mengepuk kundaknya. Suofan kembali menatap Sang Guan Yulin. Hanya untuk tidak menemukan satu ongspun permusuhan di matanya. Bahkan menangkupkan tangannya. Saudara Gu, selamat. Upaya besar Anda telah memberikan jalan maju bagi klan Sang Guan yang terjebak dalam keputusasaan. Anda juga telah membantu saya dengan menutupi kesalahan saya. Jika bukan karena kamu memasuki istana. Aku yang gagal akan dikutuk oleh klan. Siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang saat kami menyerbu masuk ke dalam istana secara membabi buta. Saudara Gu, Telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepada klan Sang Guan yang tidak terlihat selama ribuan tahun dan menyelamatkan banyak dari kita. Atas nama saya sendiri dan seluruh anggota klan saya yang menjadi bagian dari serangan ini. Anda mengucapkan terima kasih yang terdalam. Saudara Gu, Sang Guan Yulin menangis dan membungkuk rendah. Tindakannya menyentuh hati. Rasa hormatnya terpuji. Mendapat persetujuan semua orang. Suofan mencibir ke dalam. Dia akan membeli tindakannya jika bukan karena sudah mengetahui karakter nakal bocah ini. Karena kamu ingin bermain. Ayo bermain. Wajah Suofan menyeringat. Mengoceh sambil membantunya berdiri. Sepuku. Jangan katakan itu. Kita semua bersama-sama dalam hal ini. Kami semua melakukannya demi klan Sang Guan. Tidak ada perbedaan di antara kita. Tidak masalah jika kamu mati. Karena ini aku. Jadi tenang saja. Hahaha. Uh. Wajah Sang Guan Yulin berkedut. Apakah dia hanya berharap aku mati? Yifan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bagaimana dia bisa mati? Bukankah kalian semua kembali dengan selamat? Berhentilah berbicara buruk pada saat-saat seperti ini. Sang Guan Fei Xiong mengerutkan kening dan menegur. Suofan menyadari kesalahannya dan menjelaskan. Tidak. Paman. Bukan itu. Maksudku adalah aku telah menyelesaikan misi sepukuku yang gagal. Mata Sang Guan Yulin bergetar dan wajahnya berkedut. Bagaimana ini lebih baik? Setidaknya itu adalah anggapan sebelumnya. Tetapi sekarang sepertinya aku benar-benar mati sejak kamu menjalankan misiku. Dia benar-benar ingin aku mati. Eh. Tidak. Paman. Maksudku. Melihat wajah gelap Sang Guan Yulin. Yang lain terkekeh melihat tindakan Suofan. Membuatnya gugup. Saya ingin mengatakan bahwa jika misi ini akan merenggutnya dari kita. Saya akan mengambil tanggung jawab sendiri untuk menyelesaikannya dan memberinya kedamaian. Sangguan Yulin tercekik karena marah. Dadanya naik turun setiap kali dia menarik nafas. Tetapi dia tidak bisa mencekiknya. Tidak dengan begitu banyak saksi. Pang ini merabah-rabah dan mengomel omong kosong. Kenapa aku repot-repot berbicara dengannya? Hingga membuat diriku terlihat lebih buruk. Aku tidak bisa menyentuhnya sekarang. Tidak ketika dia mendapat persetujuan semua orang untuk menyelesaikan misinya. Kupikir bajingan itu sepertinya memuntahkan sesuatu karena panik. Tapi setiap kali dia tidak menyadarinya. Dia selalu kembali menginginkan aku mati. Apakah saya telah melakukan sesuatu padanya sehingga pantas mendapatkan fitnah ini? Zuo Fan menjadi bingung setiap saat sementara sangguan Yulin memegangi kepalanya. Sangguan Fei Xiong tidak ingin permainan ini berlanjut dan berkata. Baiklah. Baiklah. Kamu tidak perlu mengatakannya. Saya akan berbicara menggantikan Anda. Maksudmu kamu memiliki hati yang sama dengan Yulin. Bahwa kamu berdua memberikan segalanya untuk telan. Kan? Ya. Memang begitu. Zuo Fan menamparkan kakinya dan berseri-seri. Saya ingin mengatakan bahwa sepupu pantas mendapat pujian. Hahaha. Saudara kubu. Kamu terlalu baik. Sangguan Yulin merasa malu. Sangguan Fei Xiong tertawa. Lidahmu selalu tajam. Nah. Tapi sekarang kamu tidak jelas. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu sedih ketika kamu begitu bersemangat? Sekarang aku tahu kenapa Yanger bersikap begitu kasar akhir-akhir ini. Dia bergaul denganmu dan kamu menghancurkannya. Maafkan aku, Paman. Karena telah merusak sepukuku. Seperti anak kecil yang dianiaya. Zuo Fan langsung memainkan kartu korban. Sangguan Fei Xiong mengabaikannya. Tidak apa-apa. Selama hatinya benar. Detailnya tidak penting. Juga. Yifan. Sangguan Fei Xiong meraih bahwa Zuo Fan. Dulu aku berpikir menganggapmu sebagai keponakanku adalah penyesalan terbesarku. Saya tidak berpikir Anda akan membantu klan sangguan secepat ini. Aku benar menerimamu. Mata Zuo Fan dipenuhi dengan emosi saat melihat pamannya. Fei Xiong. Kami juga terkejut dengan karakter. Kecerdasan. Dan tekat anak tersebut. Itu adalah pilihan yang tepat untuk mengirimnya pada tugas ini. Hahaha. Ketiga yang mulia memberikan dua sen mereka sambil tertawa. Keduanya memutar mata. Orang-orang bodoh ini tidak akan menempatkannya sebagai pemain pengganti atau mengawasinya jika itu benar. Dengan persetujuan sangguan Fei Xiong dan para yang mulia. Anggota klan lainnya lebih terbuka terhadap Zuo Fan. Kegelapan sangguan Yulin semakin membesar saat dia mengamati kegembiraan mereka. Setelah momen bahagia itu berlalu. Sangguan Fei Xiong berubah menjadi serius. Yifan. Apa yang kamu ketahui saat menjadi tamu di Istana Flying Cloud? Paman. Aku ingin menjelajahi tempat itu. Tapi aku sudah lama disapa oleh Raja Pedang Pembelah Naga. Itu sebabnya. Raja Pedang Pembelah Naga juga ada di sini. Sangguan Yulin menoleh ke arah sangguan Yulin dengan tatapan kaget. Sangguan Yulin membungkuk. Paman. Aku belum pernah melihat bayangan Raja Pedang Pembelah Naga di istana. Saya tidak mengetahui hal ini. Sangguan Fei Yulin mengangguk dan menghela nafas. Sangguan Fei Yulin sudah cukup buruk. Sekarang Raja Pedang lain datang serta Perdana Menteri Bai Li Jingwei. Misi ini menjadi semakin berbahaya setiap detiknya. Jika kita tidak bisa mendapatkan gambaran tentang area tersebut. Terburu-buru akan menimbulkan kerugian besar. Bahkan lebih besar dari sebelumnya. Semua orang mengangguk keras. Jangan khawatir. Paman. Aku pasti akan memeriksanya dengan sempurna. Mata Zhu Ovan bersinar saat dia menyatakan. Dia tidak ingin serangan pelan sangguan gagal. Karena akan merusak operasinya sendiri. Sangguan Fei Xiong merasa kesal. Yulin berkata Bai Li Jingwei akan membawa alkemis terpilih ke ibu kota kekaisaran dalam lima hari. Apakah kamu punya cukup waktu untuk menjelajahi istana sebesar ini? Ya. Orang lain merespons kali ini. Semua orang menoleh ke arah sangguan xing yang bergegas masuk. Sangguan Fei Xiong bertanya. Ya ner. Kamu bahkan tidak datang untuk menyambut kami ketika kamu datang tetapi lari ke sini sekarang. Lagi sibuk apa? Sampai ini. Alis sangguan xing berkedut. Dan sangguan xing terkiki. Menyebarkan sketsa di atas meja agar semua orang dapat melihatnya. Sangguan Fei Xiong tersenta. Itu. Peta istana. Sambil menyeringai puas. Sangguan xing yang melanjutkan. Sementara Raja Pedang Pembelah Naga mengganggu saudaraku. Saya menggunakan tokennya untuk menjelajahi tempat itu dan menilai situasinya. Tapi semuanya tampak normal. Dengan beberapa tempat tidak mengizinkanku masuk bahkan dengan token. Totalnya ada lima tempat. Yang membuat saya yakin apa yang kami inginkan ada di salah satu tempat ini. Sangguan Fei Xiong melihat peta dan mengganggu. Itu artinya. Tugas saya adalah melengkapi peta. Mata Zuofan bersinar. Bab 893. Kontrol. Suara mendesing. Di halaman belakang. Sangguan Yulin menyelinap keluar batu giok ketika tidak ada orang di sekitarnya. Dia membuat tanda dan menembak ke langit. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dia kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Huh. Gu Yifan. Tertawalah selagi bisa selama dua hari ini. Di bawah pengawasan Paman dan yang lainnya. Tapi begitu sangguan Fei Xiong mengakhirinya. Kamu akan turun juga. Ha ha ha. Tawa gila itu memantul dari dindingnya. Termasuk hasrat dan kebenciannya. Memem. Bukan ide yang buruk. Tapi apakah itu akan berhasil? Sebuah suara kasar menembus ruangan yang sungguh. Sangguan Yulin masih terjebak dalam fantasinya. Mengejek. Benar sekali. Rumah Flying Cloud tidak bodoh. Uh. Sangguan Yulin menyadari dirinya saat kegelapan berputar di sekelilingnya. Semuanya menjadi gelap. Bahkan penglihatannya. M. Tuan. Ses. Sangguan Yulin tersentak dan masam. Dia sangat familiar dengan gambaran ini. Atau kekurangannya. Dia bertemu orang sakit itu terakhir kali di hutan. Tapi sekarang sepertinya dia telah diikuti kembali. Terjebak dalam kegelapan yang sama sekali lagi meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Tempat ini penuh dengan ahli klan sangguan. Namun kamu baru saja menerobos masuk. Tidak bisakah seorang pria hidup damai sekali saja? Apakah tidak ada tempat yang aman untukku di luar sana? Apakah saya akan terbebas dari penyakit ini? Sangguan Yulin merengek. Mengumpat dan mengeluh. Tentu saja dalam benaknya. Tuan. Apa yang Tuan lakukan di sini? Kenapa? Kamu tidak senang bertemu denganku? Tidak. 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 Aku senang kamu memperlakukanku dengan sangat hati-hati. Sangguan Yulin membuang nada masamnya dan beralih ke sanjungan. Zuo Fan menyeringai. Pang. Jangan berpikir keberadaan klan sangguan sedetik pun di sini akan menghentikanku untuk menjagamu. Huh. Tidak ada tempat di luar sana yang tidak bisa aku masuki. Ya. Ya. Tuan luar biasa. Saya kagum. Sambil menganggupkan kepalanya. Sangguan Yulin bersujud. Meskipun isi hatinya pahit. Menemukan orang sakit tua ini mampu masuk ke sini. Tempat ini berada di bawah pengawasan klan sangguan setiap saat untuk mencegah serangan apapun. Di mana orang-orang dari kediaman Flying Cloud bisa ditemukan. Namun orang tua aneh ini bisa langsung masuk ke dalamnya. Jangan bilang kalau orang sakit itu lebih kuat dari orang-orang itu. Lebih baik dia tidak tahu bahwa orang sakit ini ada di sebelah. Ketidaktahuan benar-benar merupakan kebahagiaan dalam kasus ini. Zuo Fan terkeke. Apakah kamu menyebarkan beritanya? Eh. Sangguan Yulin tersenyum cerah dan bodoh. Tuan. Apa maksudmu? Saya tidak. Bang. Zuo Fan mencambuk wajahnya dengan ekor naga. Membuatnya terkapar. Huh. Nah. Jangan jadi orang pintar. Aku tahu karakter busukmu lebih baik dari siapapun. Kamu memihak sangguan Fei Yung dan Bai Li Jingwei hari ini dan kamu masih berusaha bersikap bodoh. Tuan. Tolong jangan mengatakan hal sembarangan. Aku sama sekali tidak memihak mereka. Aku benar-benar tidak bersalah. Sangguan Yulin menyangkal semuanya dengan tatapan seperti korban. Klan sangguan tahu aku telah tersingkir dari kompetisi dan aku bahkan tidak terluka. Bagaimana saya bisa mengkhianati klan saya begitu saja. Terakhir kali saya setuju dengan Tuan karena Anda telah mengalahkan saya hingga satu inci pun dalam hidup saya. Sangguan Yulin benar-benar menghancurkan citranya dengan merobeknya. Zuo Fan mengangkat alisnya dan mengejek. Kamu pikir aku seperti anggota klanmu. Bodoh. Saya telah melihat kompetisi tiga putaran yang dilakukan Bai Li Jingwei dari samping. Yang pertama adalah pil kelas tujuh. Yang menguji warisan seseorang. Yang kedua adalah melakukan yang terbaik. Hanya mengucapkan kata-kata agar Anda bisa melakukannya dengan santai. Sedangkan pada ronde terakhir. Itulah ujian sebenarnya dari alkimia seseorang. Topik yang saya ramalkan. Pembuatan pil yang sempurna atau terbaik. Hahaha. Bukankah menurutmu akan membuat orang terkejut ketika kamu bisa masuk kelas delapan tapi tidak bisa masuk kelas tujuh teratas? Dua putaran pertama membuktikan bahwa Anda adalah seorang alkemis kelas delapan. Jadi membuat pil kelas atas tetapi lebih rendah adalah hal yang wajar. Ini adalah tujuan akhir Bai Li Jingwei. Naik tapi tidak pernah turun. Jadi jangan menghinaku dengan memberitahuku bahwa kamu berbohong untuk keluar dari cengkeraman Bai Li Jingwei. Sangguan Yulin bergidik sementara isi perutnya membeku karena terkejut. Dia benar-benar terpesona oleh analisis sempurna orang sakit itu. Apakah dia bersembunyi untuk menonton atau sekadar menebak-ngebak? Juga. Bai Li Jingwei dikenal sebagai orang paling hujaksana di kekaisaran. Bukan orang yang kurang ajar yang memaksamu menyukaiku. Huh. Dia pasti membuat pikiranmu tidak sehat saat itu. Lagi pula. Apa susahnya meyakinkan anak yang cemas? Zuo Fan mencaci maki. Naik. Apakah kamu sudah melupakan sumpah yang jelas dan berat yang kami buat padaku? Tidak kusangka kau mencoba membodohiku. Haha. Bagus. Sangat bagus. Menurutku aku harus mencari murid lain. Area hitam dipenuhi haus darah. Dengan gemetar. Sangguan Yulin memucat dan memohon. Tuan. Maafkan saya. Aku hanya bercanda. Saya tidak menyadari kecerdikan guru dan membuat kesalahan. Ya. Saya mengihak sangguan Fei Yun. Tapi saya tidak punya pilihan. Mereka mengancam hidup saya. Jika aku tidak menyerah. Baiklah. Kamu mengkhianati klan sangguan dan bukan aku. Mengapa saya harus peduli? Zuo Fan mendengus. Lagi pula. Aku baru tahu kamu tidak memiliki tulang di punggungmu ketika aku membawamu. Tidak ada yang aneh dengan beberapa kekejaman atau persilangan ganda di sana-sini. Wajah sangguan Yulin berkedut. Demi Tuhan. Orang sakit itu mengejeku. Namun dia menahan lidahnya. Karena dia tahu itu benar. Meski dipaksakan. Saya dulunya adalah Tuan Muda yang penuh belas kasih di negeri timur. Selalu menjunjung tinggi kebenaran. Bagaimana bisa sampai mengkhianati asal-muasal seseorang begitu aku datang ke sini. Bahkan dua kali. Tapi meski orang lain tidak mengetahui hal ini. Aku tetap terluka karenanya. Lalu bajingan itu terus mengejeku sebelumnya dan sekarang si sakit hati ini. Ini pasti menjadi tahun terburuk dalam hidupku. Sangguan Yulin menyesali nasibnya saat mendengar ejekan yang datang dari kegelapan. Tidak menyadari bahwa orang yang dikutuknya adalah satu dan sama. Padahal lebih baik begini. Jangan sampai dia mati karena marah. Setelah cukup merendahkan hari ini. Zuo Fan mulai berbisnis. Sekarang mengapa saya di sini repot-repot membuang-buang kata-kata dengan Anda. Itu karena dua alasan. Anda bisa mengkhianati siapapun kecuali Tuan Anda. Anda masih memiliki tanda saya pada Anda. Jadi berhati-hatilah jika Anda menghargai kehidupan kecil Anda. Ya, ya. Aku akan mengingat peringatanmu. Sangguan Yulin bergidik ketakutan. Sambil mencibir, Zuo Fan melanjutkan. Dan jangan lupakan janjimu. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Apa yang diinginkan klan Sangguan? Aku juga menginginkannya. Ya, ya. Aku tidak akan pernah lupa. Sangguan Yulin memperlambat kepalanya yang gemetar dan membungkuk lagi. Zuo Fan menganggup. Karena kamu tahu sekarang. Selanjutnya adalah pesan yang kamu kirimkan. Ajak aku melewatinya. Ya, ya. Tuan. Tidak banyak. Hanya saja klan Sangguan memiliki pemahaman kasar tentang Flying Cloud Manor. Dan kurang di beberapa tempat. Mereka membutuhkan pang itu. Gini Fan. Untuk mengintai mereka. Oh. Peta Istana. Sambil nyengir. Zuo Fan berkata. Dengan cara ini petanya akan lengkap. Yurit. Buatkan aku salinannya juga. Berhidik. Mata Sangguan Yulin melirik ke sekeliling. Apa yang akan dilakukan orang sakit itu dengan itu? Apakah dia juga mengincar barang-barang milik istana? Kemudian. Sangguan Yulin menyipitkan mata. Pikirannya penuh perhitungan. Kemudian dia mengepalkan tangannya dan berkata. Ya. Saya akan mengambilnya. Tuan. Kalau begitu aku serahkan padamu. Hahaha. Kegelapan meredah. Memperlihatkan ruangan itu lagi. Tapi tawa aneh bergema di telinganya. Aku akan mampir lagi setelah petanya selesai. Saat tawanya memudah. Sangguan Yulin menunjukkan senyuman sedingin es. Huh. Dasar orang aneh. Aku pasti akan memberimu peta yang benar-benar mematikan. Sementara itu. Zuo Fan merasa sangat marah pada Sangguan Yulin. Anehnya itu merupakan terapi. Berjalan kembali ke kamarnya untuk melihat Gusan Tong Bosan di tempat tidur dan bermain dengan mainan kayu baru. Zuo Fan tahu itu bukan dari dia. Apakah gadis itu memberikannya padamu? Ya. Begitu. Cukup kekanak-kanakan untuk ukuran pria berusia 300 tahun. Bukankah kamu sama? Menakut-nakuti anak-anak lagi. Gusan Tong balas menyindir sambil bermain. Zuo Fan terkekeh. Itu tidak membuatnya takut. Tapi mengendalikan. Meskipun saya adalah penghubung antara istana Flying Cloud dan plan Sangguan secara terbuka. Dia memiliki dua ikatan gelap. Saya bisa mengontrol tindakan plan Sangguan. Tapi dia bisa mempengaruhi keputusan Bai Li Jingwei. Dengan mengendalikannya. Aku mengendalikan seluruh panggung. Apakah dia senang mendengarkanmu? Gusan Tong bertanya. Dia tidak bisa dipercaya. Zuo Fan menganggup dengan senyuman samar. Dia tidak perlu mendengarkan saya untuk memanfaatkannya. Saya hanya perlu mendorongnya ke arah yang benar dan kami siap. Saat kedua belah pihak berperang. Kami akan mendapatkan apa yang kami inginkan dan melarikan diri. Dan Bibi. Gusan Tong berbicara dengan santai. Zuo Fan mengangkat bahu. Itulah masalah sangguan Fiksio. Karena dia adalah putrinya. Kami hanya perlu fokus pada diri kami sendiri. Kami akan menyelesaikan tujuan kami dan kemudian pergi ke area berikutnya. Gusan Tong menegang lalu menghela nafas. Babak 894 Kunjungan Raja Pedang. Dunia terasa tenang di sekitar satu gazeba. Aliran sungai mengalir deras dan burung-burung menari tertiup angin sepoi-sepoi. Surga. Baili Jingwei. Sangguan Fei Yun dan Dan Xing Sen sedang minum teh di sini. Ketika sesuatu melintas semakin dekat. Baili Jingwei mengulurkan tangannya dan sebuah batu giok terletak di sana. Saat mengindainya. Baili Jingwei menyeringai pada keduanya. Rencananya berjalan dengan sempurna. Klan Sangguan tidak mencurigai apapun sementara Sangguan Yulin telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam menyelesaikan misinya. Menghilangkan keraguan siapapun. Siapa yang menyangka gadis penuh semangat itu memiliki seorang putra yang sangat berhati-hati dan jahat. Itu artinya dia pasti membelikan keset untuk laki-laki. Hahaha. Sambil nyengir. Sangguan Fei Yun berkata. Apakah dia mengatakan apa yang akan direncanakan oleh Sangguan Fei Xiong selanjutnya? Baili Jingwei mengangguk. Tentu saja. Tampaknya keponakanmu telah berkeliling istana dan menguasai area tersebut. Tapi masih ada lima tempat yang tidak bisa dia kunjungi. Sekarang mereka ingin Grandmaster Gu mengawasi mereka agar aman. Huh. Begitu. Sangguan Fei Yun mencibir. Saya akan membuka istana dari awal jika saya mengetahui hal ini. Untuk membiarkan mereka mengintai sesuka hati sehingga mereka sudah bisa menyerah. Itu membuat mereka semua jatuh lebih cepat. Baili Jingwei menggelengkan kepalanya. Raja Pedang Fei Yun. Kamu salah. Tergesa-gesa menghasilkan sampah. Jika semudah itu untuk masuk ke kediaman Flying Cloud. Itu hanya akan membuat mereka semakin curiga. Dan. Sangguan Fei Yun menatap matanya. Saat Grandmaster Gu tiba. Larangannya akan tetap ada. Dengan budidaya Radiant Stage yang begitu kecil. Dia hampir tidak akan melangkah masuk. Dia tidak akan menemukan apapun. Hahaha. Baili Jingwei terkekek. Mengikuti kata-kata Raja Pedang Fei Yun. Siapa yang tahu kapan rencana kita akan berlaku. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya. Kami akan menghancurkannya dalam dua minggu dan bukan sehari kemudian. Saya tidak punya waktu untuk bermain-main di Istana Raja Pedang. Saya orang yang sibuk. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Mintalah seseorang menunjukkan jalannya dan mengisi bagian yang kosong. Dengan senyum percaya diri. Baili Jingwei berkata. Mulai besok. Kami akan mengundangnya ke Istana. Untuk bersenang-senang. Minum dan makan. Sambil memberinya ruang untuk menyelesaikan peta. Dalam proses ini. Kita perlu menyesuaikan sikap kita. Membuatnya percaya bahwa kita menghargai bakat alkimianya sambil menghilangkan keraguan. Saat klan sangguan mulai bergerak. Kami juga dapat menahan Grandmaster Gu agar pencuri tidak mengganggunya. Sangguan Fei Yun mengangguk dan mengejek. Perdana Menteri Baili. Anda masih menempatkan keselamatan Grandmaster Gu sebagai prioritas utama. Kamu benar-benar menyukai bakatmu. Hahaha. Sebagai Perdana Menteri Kekaisaran. Wajar jika Kekaisaran mendapatkan bakat. Baili Jingwei tersenyum dan menatap Danxin Sen yang selalu diam. Raja Pedang Pembelah Naga. Aku dan Raja Pedang Fei Yun lebih akrab dengan klan sangguan. Akan menimbulkan kecurigaan jika ada di antara kami yang pergi. Saya meminta Tuan pergi besok dan mengundang Grandmaster Gu ke istana. Untuk menunjukkan rasa hormat saya yang besar padanya. Danxin Sen mengangguk. Sementara itu, di markas sementara klan sangguan. Ada selusun orang di kamar tiga yang mulia. Klan Head hadir bersama para ahli terbaik yang dimiliki klannya. Semuanya di Genesis Stage. Namun mereka semua memiliki bayangan yang melintas di wajah mereka. Sambil menggosok keningnya. Sangguan Fei Xiong menjawab dengan kesal. Saya tidak ingin mempengaruhi moral saat berada di ruang tamu. Dan hanya merayakan kesuksesan besar Yifan. Tapi dengan semua tokoh penting klan di sini. Para pilarnya. Saya harus jujur. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui mengenai penyergapan kedua ini sehingga memperbesar bahaya melebihi perkiraan kami. Kepala klan. Apakah yang Anda maksud adalah Baili Jingwei dan Danxin Sen? Semua pria tahu sumber kekesalannya. Sangguan Fei Yung menghela nafas. Ya. Itu adalah variabel terbesar dalam musik kami. Danxin Sen adalah yang terbaik di wilayah barat. Setara dengan sangguan Fei Yung. Dengan mereka bekerja sama. Kekuatan istana menjadi dua kali lipat. Dan itu bahkan bukan yang terburuk. Karena ketiga yang mulia kita dapat menahan mereka untuk sementara waktu. Intinya adalah Baili Jingwei itu. Negarawan yang hijaksana. Baili Jingwei. Licik dan licik. Selama hampir satu abad. Keempat negeri tersebut telah menderita akibat rencana jahatnya. Salah satu yang mulia menghela nafas. Jika dia menyudutkan kita dan bekerja sama dengan dua raja pedang. Kerugian kita akan menjadi bencana besar. Yang lain mengangguk dengan berat. Namun. Baili Jingwei tidak seperti kedua raja pedang. Dalam permainan catur ini. Dia mengerahkan para laki-laki. Sebagai pemimpin. Dia harus mengetahui pergerakan pihak lain agar dia tidak mendapat serangan mendadak dan membuat pihaknya sendiri kebingungan. Seberapa banyak yang dia ketahui tentang musik kita. Mata sangguan fake Xiong berbinar. Jika dia lupa. Kita bisa menggunakan peta untuk menyerang istana dan meningkatkan peluang kita bahkan dengan dua raja pedang. Meskipun yang terjadi justru sebaliknya. Tentu saja dia tahu. Dia adalah Baili Jingwei. Orang paling bijaksana di kerajaan bintang pedang. Tidak ada yang luput darinya. Saya bertanya-tanya tentang itu. Dia datang ke sini untuk mengadakan konvensi Pilking dan membantu menyembuhkan putra mahkota. Dia mungkin tidak tahu tentang kita. Maksudmu sangguan Fei Yun tidak mau memberitahunya. Hahaha. Kamu tidak mengerti sangguan Fei Yun. Dia terlalu sombong dan angkuh. Dia tidak akan pernah merendahkan dirinya dan meminta bantuan ketika wilayah kekuasaannya berada dalam masalah. Terutama seorang sage. Kata-kata sangguan Fei Yun membuat ruangan menjadi kacau ketika semua orang mulai berbicara. Beberapa sedang menjalankan misi sekarang karena mereka memiliki peluang besar. Mendapatkan mata dan telinga di dalam markas musuh adalah kesempatan yang sangat langka untuk dilewatkan. Sementara yang lain memilih menunggu Dan Xing Sen dan Bai Li Jingwei pergi terlebih dahulu. Karena mereka merupakan ancaman terbesar. Sangguan Fei Yun dilanda keraguan-raguan. Pilihan ini mempengaruhi hidup dan mati kekuatan utama klannya. Itu terlalu berat untuk dia tanggung. Pilihan yang terburu-buru di sini akan merusak klannya. Hal ini menyebabkan klan sangguan berdebat terus-menerus. Hingga malam hari dan kemudian hingga fajar. Namun mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Siang hari menemukan telinga sangguan Fei Yun tersumbat oleh semua dengungan. Tetapi sampai sekarang tidak ada hasil yang muncul. Kembalinya mata-matanya dengan selamat. Sangguan Yulin dan Zuo Fan. Membuktikan bahwa Bai Li Jingwei bukanlah orang yang lebih hijaksana. Atau dia sudah menangkap mereka begitu mereka mengungkapkan kecurigaannya. Sangguan Yulin juga meyakinkannya bahwa Bai Li Jingwei di sini hanya untuk memilih alkemis guna menyembuhkan kondisi putra mahkota. Semuanya menunjukkan dia ada di sini untuk putra mahkota dan bukan mereka. Karena itu, sangguan Fei Xiong mengadakan pertemuan ini. Untuk membahas bagaimana kelanjutannya. Dia tidak akan pernah bisa mengabaikan seseorang seperti Bai Li Jingwei yang muncul entah dari mana. Terutama ketika dia datang bersama Raja Pedang Pembelah Naga. Sangguan Fei Xiong sangat percaya pada keponakannya. Sehingga dia rela melanggar prinsipnya. Itu juga sebabnya dia sekarang sakit kepala karena semua teriakan itu. Tangisan datang dari luar yang memecah kebisingan di dalam ruangan. Seorang pria menyerbu masuk ke dalam ruangan. Ketakutan setengah mati. Kepala klan. I itu. Beraninya kamu menerobos masuk ke kamar yang mulia. Kami sedang melakukan pembicaraan penting. Apa yang membuatmu begitu terguncang hingga lari ke sini? Sangguan Fei Xiong mengusap kepalanya untuk menggonggong pada penjaga panggung Harmoni Jiwa. Karena tidak punya waktu untuk sopan santun. Penjaga itu tampak seperti baru saja melihat hantu. Ah seorang lelaki tua, datang. Dan hanya seorang lelaki tua yang membuatmu panik. D. Dia bilang dia adalah Raja Pedang Pembelah Naga. Apa? Semua orang membegul. Wajah mereka paling pucat. Sangguan Fei Xiong benar-benar cemas sekarang. Apakah dia sendirian? Apakah ada orang lain yang bersamanya? Penjaga itu tergagam. T. Tidak. Tapi dia berkata bahwa dia datang menemui Grandmaster Gu. Nona muda menyuruh saya datang memberi tahu Anda. Kepala klan. Tentang apa yang harus dilakukan. Goblok sia. Untuk apa kamu datang kepadaku? Temui Gu Yifan. Dia adalah kepala klan di rumah ini. Suruh dia berurusan dengan Dan Xing Sen. Sangguan Fei Xiong mengutup. Penjaga itu terkejut. Berlari keluar kamar. Dan menganggupkan kepalanya dengan panik. Sekarang bergegas ke kamar Zuo Fan. Ember yang berkeringat. Sangguan Fei Xiong dan yang lainnya terguncang. Menganggup kaku. Ayo kita periksa apa yang sedang dilakukan Dan Xing Sen. Bab 895. Undang. Beberapa kursi dan meja batu diletakkan di halaman depan. Salah satunya diambil oleh seorang lelaki tua biasa sambil menyeruput teh seolah berada di rumah sendiri. Di sebelahnya ada seorang gadis baik-baik saja. Dengan hati-hati mengintip ke arahnya dan tampak berkonflik. Dan Xing Sen sekilas tahu alasannya. Tapi berpura-pura bodoh. Nona Gu. Apa yang membuatmu begitu gugup? Jangan ragu untuk kembali ke masalah Anda jika Anda punya juga. Saya akan menunggu di sini untuk Grandmaster Gu. Itu tidak benar. Sepupu pasti akan menyalahkanku karena meninggalkan Tuan Raja Pedang tanpa pengawasan. Tolong abaikan kesopanan ku yang kasar dan asing. Hahaha. Sang Guan Xing menjadi kaku dan tersenyum aneh. Sementara hatinya terbakar amarah. Tidak dalam mimpi terkecilnya dia mengira Dan Xing Sen akan berkunjung ke rumah. Membiarkannya sendirian juga tidak mungkin. Orang tua itu mungkin berkeliaran dan menemukan plannya. Setelah terekspos. Semuanya akan hancur ketika mereka begitu dekat. Mereka akan menderita kerugian besar bahkan sebelum penyergapan kedua dimulai. Itu sebabnya meskipun lukanya lebih kencang dari Viola. Dia menahannya seperti seorang juara. Selain itu. Dia kesal. Di mana penjaga yang aku kirim untuk melapor ke ayah? Apa yang harus saya lakukan? Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Aku, ayah, dan di mana Gu Yifan itu? Aku hampir mati di sini. Dengan senyuman penuh pengertian. Dan Xing Sen memulai. Nonagu terlalu baik. Saya datang begitu saja. Jadi Anda bisa memperlakukan saya seperti orang tua lainnya. Kalau tidak, aku tidak akan merasa nyaman. Raja Pedang Pembelah Naga sangat rendah hati. Melihat dirimu sebagai orang tua pada umumnya. Sang Guan Xing tersenyum. Dan Xing Sen melambai dengan santai sambil menggoda. Baiklah. Jika nonagu bersikeras. Melihat bagaimana Grandmaster Gu belum tiba. Apakah mungkin untuk berjalan-jalan di belakang tempat ini? Dan Xing Sen sudah bangun. Eh. Sangguan Qing Yan bergetar lalu menjadi semakin gugup. Tempat tinggal sederhana ini tidak ada yang mengesankan dibandingkan dengan Istana Raja Pedang. Aku tidak ingin mengecewakanmu. Bagaimana bisa? Gunung tidak perlu tinggi terkenal karena dewa yang bersemayam di sana. Danau tidak perlu dalam, sungguh ajaib dengan naga yang tertidur di bawah permukaan. Rumahku sederhana, tapi kehadiranku mendatangkan kebajikan. Tidak peduli betapa kunuhnya rumah Grandmaster Gu. Rumah alkemis kelas 11 jauh di atas rumah orang lain. Hahaha. Pembaca bintang, sebuah prasasti untuk memuji rumahku yang sederhana oleh Liu Yuki. Dan Xing Sen mulai berjalan pergi. Ses. Terengah-engah. Sangguan Xing sangat ketakutan. Bergegas menghentikannya. Dia menangis. Tuan Raja Pedang. Tidak ada yang mengesankan tentang tempat ini. Silakan bersantai di sini dan nikmati teh Anda. Nonagu. Anda terlihat agak aneh. Apakah kamu sakit? Uh. Ya ya. Aku merasa agak tidak enak badan. Kamu harus segera minum obat dan istirahat. Kamu tidak perlu menjagaku. Aku bisa berjalan-jalan sendiri. Hahaha. Dan Xing Sen mencibir sambil bermain-main dengan gadis kecil itu. Seluruh tubuh Sang Yangyan gemetar. Air mata mengalir di matanya. Apa yang saya lakukan? Bagaimana cara menghentikannya? Sebuah tawa terdengar dari belakang. Tuan Raja Pedang. Hormati rumah ini dengan kehadiran Anda. Apa yang membuat Tuan datang ke sini? Untuk apa saya bisa membantu? Pak. C. Sepuku. Zuo Fan berjalan dengan kecepatannya sendiri. Sang Guan Xing Yang meledak kegirangan. Memandangnya seperti penyelamat. Zuo Fan tertawa dalam hati melihat tatapan paniknya. Yaner. Kondisimu tidak stabil. Masuk kembali dan istirahat. Serahkan Raja Pedang pembelah naga dalam perawatanku. Baiklah. Sang Guan Xing mengangguk dan menatapnya. Dengan sikap hormat kepada Dan Xing Sen. Dia bebas. Seperti seorang narapidana yang menyelesaikan hukumannya. Melihatnya melompat kegirangan. Dan Xing Sen mengejek. Hahaha. Gadis ini seperti burung yang melarikan diri. Sepertinya dia ketakutan. Dan salah siapakah itu? Aku bertanya-tanya. Lagi pula. Apa yang kamu lakukan dengan gadis kecil? Zuo Fan terkekek. Dan Xing Sen mengangkat bahu. Bisakah Anda menyalahkan saya? Sejak kapan penerimaan tamu dilakukan di halaman depan dan bukan di ruang tamu atau bahkan di halaman belakang? Itu tidak sopan. Bukannya kamu tidak tahu. Itu tidak akan membantu kasus siapapun ketika semuanya terungkap. Zuo Fan memutar matanya. Menunjuk ke bangku batu. Mari kita bicara di sini saja. Jangan sampai kamu ingin semua orang membuat diri mereka ketakutan. Kenapa? Aku begitu menakutkan. Bagaimana menurutmu? Sambil menghela nafas. Zuo Fan berkata. Kamu belum pernah melihat sendiri seberapa dekat kehilangan penjaga klan sangguan yang datang memberitahuku itu. Siapapun akan ketakutan setengah mati ketika salah satu dari sembilan Raja Pedang di wilayah tengah mengunjungi mereka. Bahkan sebelum datang ke sini. Saya melihat pelan sangguan berkerumun ketakutan saat mereka melihat saya datang ke sini. Bahkan sangguan fake xiong menumpahkan tehnya. Dan Xing Sen mencibir ketika dia kembali ke kursinya. Sangguan fake xiong. Hahaha. Terakhir kali aku melihatnya. Dia tidak terlihat takut. Terakhir kali dia menjadi kepala pelan-pelan terkuat di wilayah timur. Sementara sekarang dia menjadi mata-mata di area tengah. Kok bisa sama? Apakah anda akan menyerangnya di wilayah timur? Apakah dia akan menyerangmu sekarang? Di Flying Cloud City. Zuo Fan mengutar matanya dan mengejek. Duduk di sebelah Dan Xing Sen. Dan Xing Sen menganggup. Kejam. Tapi benar. Itu tidak sama. Hahaha. Jadi. Kenapa kamu? Baili Jingwei mengirimku. Seperti prediksimu. Mereka ingin menabur pertikaian sambil menyeringai. Dan Xing Sen mulai menceritakan kembali semua yang mereka bicarakan. Diakhiri dengan desahan. Wah. Kamu benar-benar hebat. Aku akan memberimu itu. Untuk bertahan melawan musang tua Baili Jingwei itu. Sampai-sampai anda memiliki kendali penuh atas segalanya dari bayang-bayang. Zuo Fan menunjukkan senyuman lebar. Bagus. Karena mereka ingin menabur pertikaian. Dia akan mempermudah mata-mata tua kecil ini. Persis seperti yang aku suka. Hahaha. Musang kecil. Dan Xing Sen mencibir. Zuo Fan menatapnya lama dan mereka berdua tertawa. Mereka berdua bahagia dengan caranya masing-masing. Zuo Fan. Karena melihat rencananya terwujud. Dan Dan Xing Sen. Karena membantu teman baik. Bagaimanapun juga. Keduanya tetap bersemangat dan tidak ada yang bisa menghentikan suasana hati mereka yang baik. Kepala klan. Tuan Mudagu cukup baik. Dia menangani Raja Pedang Pembelah Naga seperti seorang profesional. Tidak ada sedikitpun rasa takut dalam dirinya. Luar biasa. Sekarang saya mengerti mengapa Bai Li Jingwei tidak menemukannya. Para ahli klan Sangguan sedang mengawasi dari bayang-bayang saat mereka bersembunyi di ruang tetua. Meskipun kata-kata tidak sampai kepada mereka. Suasana hati sudah cukup untuk menunjukkan betapa ramahnya mereka. Sangguan Fei Xiong menganggup dengan bangga. Saya telah membuat keputusan yang tepat dalam mengambil langkah keponakan ini. Kepala klan sungguh brilian. Yang lain menjilatnya dan memujinya. Hanya Sangguan Yulin yang merasa masam di dalam. Zuo Fan dan Dan Xing Sen menyelesaikan pembicaraan singkat mereka. Menelepon Sangguan Xing untuk memberitahunya tentang sesuatu. Lalu mengejutkan klan Sangguan saat mereka baru saja keluar. Begitu mereka pergi. Sangguan Fei Xiong langsung menuju ke arah Sangguan. Yaner. Apa yang terjadi? Mengapa Dan Xing Sen mengambil Li Fan? Oh. Ayah. Itu kamu. Memiliki segerombolan ahli yang menyerang yang membuatnya takut sesaat. Tapi melihat itu adalah Sangguan Xing Yan dan yang lainnya. Dia berbicara dengan berat. Ayah. Dan Xing Sen mengundang Tuan Bu ke istana. Dia terlihat menghargainya. Kali ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menyelesaikan petanya. Pa. Mengepalkan tangannya. Sangguan Fei Xiong sangat bersemangat. Sangguan Fei Xiong sangat bersemangat. Sangat menginginkan Li Fan sambil mengabaikan rumah ini. Ini menunjukkan mereka tidak tahu tentang kita. Apalagi kita melihat sikap Li Fan barusan. Dia dan Raja Pedang Pembelah Naga bersahabat dan aku yakin dua lainnya juga demikian. Maka kita harus bersantai dan memanfaatkan kesempatan langkah ini. Yang kita butuhkan sekarang hanyalah Li Fan menyelesaikan petanya dan serangan akan dimulai. Mereka semua menangkupkan Tin Ju dan berteriak. Ya, Tuan. Sangguan Yulin menyeringai. Sangguan Yulin berada di sampingnya sambil tersenyum bangga. Dengan sesuatu yang jahat tersembunyi di dalamnya. Bersambung. Selamat menikmati.